KRL adalah nadi aktivitas keseharian bagi komuter. Sesama pengguna KRL pun wajib patuh protokol kesehatan agar tetap produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus menyuarakan kampanye 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu bagian dari kampanye 3M adalah menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Hal inilah yang mesti diperhatikan oleh para komuter. Terkait hal itu, ada tips aman naik KRL saat pandemi COVID-19 berikut ini. Yang pertama, kurangi bermain gawai di KRL. Tidak berlama-lama bermain gawai saat dalam KRL dapat mengurangi intensitas memegangnya. Bersihkan dengan disinfektan usai dari tempat kerja. Yang kedua, ikuti aturan pembedaan jam masuk atau pulang kantor dalam salah satu regulasi PSBB. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan termasuk di transportasi umum. Yang ketiga, pakai masker dan jaga jarak aman. Kampanye 3M wajib dipatuhi pada kondisi apapun termasuk di KRL. Yang keempat, kurangi interaksi percakapan dalam perjalanan. Apabila menjumpai hal genting bisa meminta bantuan petugas yang sedang berjaga. Yang kelima, gunakan hand sanitizer setiap naik atau turun dari KRL. Pintu atau gegang KRL adalah benda yang paling sering disentuh penumpang. Setiap komputer pun pasti menyentuhnya entah disadari atau tidak. Untuk itu, wajib menggunakan hand sanitizer setiap naik atau turun dari KRL meski merasa tidak menyentuh apapun. Pandemi memang mewajibkan siapa saja untuk waspada. Dengan protokol yang tepat dan efektif, para komputer pun dapat tetap produktif bila disiplin menerapkannya. Terima kasih telah menonton!